Hai semuanya, berhubung banyak sekali dari kalian yang minta aku untuk ngajarin kalian bikin rambut beachy easy wave seperti ini dan ini super duper gampang, this is one of my everyday curls and if you want to achieve this kind of look, kalian gak perlu rambut yang ekstra panjang medium length aja udah cukup so tanpa basa basi, mari kita lanjut ke tututututututututorialnya dimulai dari rambut basah seperti ini kibaskan supaya bisa cepat kering pertama-tama kita semprot pake korong yang konon katanya bisa mempercepat blow dry time lanjut kita langsung keringin rambut kita dikibaskan-kibaskan seperti ini, digoyang-goyangkan pastikan seluruh helai rambut itu kering sepenuhnya nah aku biasanya suka tilt my head down like so bukan karena aku yang menjadi sadako tapi sebenarnya ini adalah trik aku untuk membuat rambutku mengembang sekali aja tilt your head down karena kalau kelamaan nanti darahnya ke kepala semua kalian pusing, jangan tapi untuk kalian yang mungkin rambutnya ikal it's best during blow dry kalian menggunakan sisir supaya nanti mau di stylingin lebih gampang salah satu tips dari aku juga jangan terlalu deket untuk ngeringin rambutnya karena nanti rambut kalian rusak dan pecah-pecah jadi kira-kira 20-30 cm dari rambut nah dengan cara aku ngeringin rambutnya tilt down rambut aku jadi lebih ekstra ngembang kan bisa dilihat disini then I start combing my hair with a tangle teaser make sure gak ada yang bundet dan jangan lupa untuk protect your hair with heat protectant ini aku pake WAI memory mist selain dia bisa memprotect rambut kita dia juga bisa berguna sebagai multitasking untuk long lasting look ini adalah bagian yang paling penting konsentrasi yang tinggi dan usahakan bahwa belahan kalian betul-betul di tengah take as much time as you need untuk proses ini pastikan di tengah-tengah nah aku pake sisir ini from tangle teaser juga to make sure that my parts betul-betul bersisi and it's time for you to hold down the parts dengan jepitan jadi gak goyang-goyang lagi usaha kita few clips on the right few clips on the left sekarang aku akan nunjukin kalian my first section dan aku suka mulai dari bawah ke atas clip my hair out and then sectioning di bawah I bring it to front sisir lagi make sure tidak ada bundet tidak ada knots entangled hair dan kita nyalakan curling wand kita make sure it's on make sure it's on the right temperature that you want this is the GHD soft curl wand to make sure wave-nya itu tahan lama I use this wave spray from wave jadi dengan spray ini bisa membantu our hair to create texture jadi rambut kita wave kita bisa lebih ada teksturnya dan menurut aku dengan wave spray ini curls-nya juga jadi lebih tahan lama so starting at my first mini section pastikan gak terlalu tebal dan gak terlalu tipis karena makin dikit sectionnya curls-nya jadi akan makin tight open your clip lalu catok tuh bagiannya tarik sedikit and then we twist away from the face and I like to hold the end supaya rambutnya gak gerak-gerak ini adalah bagian yang paling krusial oke perhatikan baik-baik this is another crucial step puter and leave the ends supaya lebih natural puter lagi every time kalian putar putarnya tuh away from the face jadi jangan mengarah ke muka kalian tapi kasihkan arahnya itu menjauhi muka kalian oke starting from there you clip you twist twist-nya again menjauhi muka hold the ends biasanya aku tunggu kayak 10 sampai 15 detik maju sedikit and this is the other tricky part hold it down twist another tricky part pull it down twist tunggu 15 detik pull it down twist pull it down and then voila that's your curl dan at this stage aku gak mau untuk nyisi rambut aku dulu atau break the curls karena dengan begitu curlnya gak akan tahan lama so I would want to wait until the curl gak terlalu panas baru nanti sama-sama aku sisir dengan hasil curls yang lain dan salah satu tips dari aku untuk bagian curl yang bawah itu adalah bagian rambut kalian yang paling cepat ngeloss kalau kalian punya rambut ekstra lurus seperti aku make sure that the ends itu bener-bener curled karena itu adalah bagian yang paling pertama untuk ngeloss but with this hair tool 15 detik aja udah cukup nah mungkin agak absurd kalau bawahnya agak terlalu lurus but then it's fine karena you want to have like a natural curl natural loose beachy curls that's why ujung-ujungnya aku memang gak curl sampai abis that way kalian akan mendapatkan a more relaxed wave sebenarnya ada beberapa alternatif untuk aku pribadi aku sukanya curl yang menjauhi dari muka because to me it's more natural however ada juga teknik yang bergantian jadi one time kalian pull it away from your face atau the next curl you can curl it inward itu juga bisa create natural curl but for me it's easier to pull it away from your face dan hasilnya juga natural sesuai keinginan aku nah untuk top part aku sengaja gak semprotin terlalu banyak wave spray karena on the crown di bagian paling atas I want the curl to look more loose jadi as you can see I don't spray another wave spray jadi lebih keliatan effortless lebih keliatan relax nah untuk yang paling depan sengaja aku gak terlalu lama untuk let it curl karena I just want it to be more relaxed now we are ready for our final look seperti yang aku bilang aku gak sisir semuanya dulu sampai terakhir nah ini I break the curls aku break all the curls with my hands aja with my fingers and let it fall naturally once everything done aku akan secure the curl with this texturizing hairspray from Away just light spray all over my hair now I'm just going to use this finishing cream from Away hanya perlu sedikit saja gunanya adalah untuk membuat all the curls more relaxed jadi finishing cream ini bisa membantu rambut kita keliatan a bit more like a second hair day look dan apa yang aku suka dari finishing cream ini juga bisa membuat curls kita shiny the excess cream I just put it on top of my head di bagian akar-akar karena aku banyak banget baby hairnya I apply this finishing cream while I break the curls aku taro di bagian akar-akar rambut aku juga supaya keliatan lebih polished and there's no baby hair flying around also I like to use this Matomage hair styling stick for my baby hair jadi bentuknya balm balm stick and I just wipe it on the roots to lay down all my baby hair making sure everything polished sleek and clean and since I notice ada beberapa uban di rambut aku I conceal it with this hair cushion from Rio just wipe it gently on my roots to conceal any gray hair so this is the final look soft everyday curl everyday wave super easy super clean you can use this hair or pull off this hair for date night for valentine for party a day out on the beach bebas sekian tutorial beach hair wave dari aku I hope you enjoy it and let me know kalau kalian sudah mencoba rambut ini hasilnya seperti apa tag me and yeah I'll see you next time bye 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 bye